Negara-negara NATO di Eropa Timur mulai khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan akibat Wagner pindah ke Belarus. Mereka langsung mengabari NATO pusat untuk meningkatkan keamanan. Dikutip dari Kompas.com, pada Kamis 29 Juni, negara-negara NATO di Eropa Timur memperingatkan pemindahan pasukan tentara bayaran Rusia-Wagner ke Belarus akan menciptakan ketidakstabilan regional yang lebih besar. Meski begitu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen NATO, Jan Stoltenberg, mengatakan aliansi siap mempertahankan diri terhadap ancaman apapun. Sementara itu, Presiden Lituania, Gitanas Nauseda, mengatakan pindahnya Wagner ke Belarus untuk menyebarkan pembunuh berantai. Maka negara tetangga menghadapi bahaya ketidakstabilan yang lebih besar. Di sisi yang sama, Presiden Polandia, Andrzej Duda, mengatakan pemindahan Wagner ke Belarus benar-benar sangat memprihatinkan. Pihaknya harus membuat keputusan yang sangat kuat. Hal ini membutuhkan jawaban yang sangat segera dari NATO. Polandia berharap ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Wagner akan menjadi agenda pada pertemuan puncak 31 anggota NATO di Vilnius, Lituania, pada 11 hingga 12 Juli mendatang. Boss Wagner, Jeff Kianipnikosin, seperti diketahui, tiba di Belarus pada selasa 27 Juni, dibawah kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Presiden Belarus, Alexander Lukashenko. Hasilnya, pemberontakan tentara bayaran di Rusia pada Sabtu bisa diakhiri. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan para pejuang Wagner akan ditawari pilihan untuk pindah ke sana. Mengenai hal ini, Sekjen NATO Stottenberg mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apa artinya ini bagi sekutu NATO, yang menekankan peningkatan pertahanan sayat timur aliansi dalam beberapa tahun terakhir. Sekjen NATO menegaskan pihaknya telah meningkatkan kehadiran militer di bagian timur aliansi. Pihaknya juga akan membuat keputusan lebih lanjut. Hal ini untuk lebih memperkuat pertahanan kolektif dengan pasukan yang lebih siap dan lebih banyak kemampuan di KTT mendatang. Stottenberg mengatakan, pemberontakan itu menunjukkan bahwa perang ilegal Putin melawan Ukraina telah memperdalam perpecahan di Rusia. Yang menegaskan NATO tidak boleh meremehkan Rusia. Sekjen NATO menambahkan pihaknya terus mendukung Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!